Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngada NTT Musnahkan 2806 Surat Suara Rusak dan Surat Suara Sisa WBN Lintas Aktual NTT Media Warisan Budaya Nusantara Lintas Aktual Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngada NTT Musnahkan 2806 Surat Suara Rusak dan Surat Suara Sisa Satu hari jelang pencoblosan di TPS Ketua KPU Dengada Stefania Octavia Meo memimpin pemusnahan sedikitnya 2806 Surat Suara Rusak dan Surat Suara Sisa Pemilu 2024 untuk Kabupaten Ngada Pemusnahan berlangsung di Gedung Sewa Logistik KPU Kabupaten Ngada NTT di Kota Bajawa pada selasa tanggal 13 Februari tahun 2024 pukul 18 waktu Indonesia Tengah Pemusnahan disaksikan oleh Bawas Lungada, Kapolres Ngada, Kejaksaan Negeri Bajawa, Dandim Ngada, Pamatwil Polda NTT dan Awak Media Liputan WBN Redaksi Cabang NTT Aurelius Do Terima kasih, teman-teman media. Pada hari ini, Komisi Kabupaten Ngada telah melaksanakan pemusnahan surat suara yang sisa dan surat suara yang rusak. Untuk total jumlah surat suara yang kami musnahkan hari ini, untuk surat suara Presiden dan Wakil Presiden itu sebanyak 31 lembar. Kemudian surat suara pemilu anggota DPR RI sebanyak 1.644 lembar. Kemudian untuk surat suara pemilu anggota DPD itu sudah habis, 0 lembar. Kemudian surat suara pemilu anggota DPRD Provinsi sebanyak 1.033 lembar. Dan surat suara anggota DPRD Kabupaten Ngada sebanyak 98 lembar. Jadi untuk saat ini, surat suara yang ada di dalam gudang logistik ini sudah tidak ada lagi. Semuanya sudah kita musnahkan, kita saksikan bersama hari ini. Kemudian proses pemusnahan surat suara ini disaksikan oleh Ketua Bawaslu, Kapolres Ngada, DIM 1625 Ngada, Kejaksaan Negeri dan Awak Media. Bawaslu Ngada. WBN Lintas Aktual NTT Media Warisan Budaya Nusantara Lintas Aktual Bawaslu Ngada, Kejaksaan Negeri dan Awakening